Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampo Rasun, Waragi Jabar Berjumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar Sore ini saya sedang berada di sebuah gasibu di belakang gedung pakuan Kita akan berbincang-bincang hal yang menarik dengan Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil Atau yang akrab kita Sapa, Kang Emil Kita akan banyak berbincang tentang 3 tahun Covid Terutama cerita-cerita yang tidak pernah muncul di media Saksikan wawancara khusus selengkapnya Selamat sore Kang Emil Sore Mas Adi, sehat-sehat Alhamdulillah Terima kasih Kang, sudah kami diterima Siap, dengan senang hati, selalu senang kalau ketemu teman-teman Tribun Ya, terima kasih Kang, ini Covid sudah 3 tahun ya, sudah surut Dan mungkin ini yang kita harapkan selama beberapa tahun terakhir ya Dengan kondisi seperti ini Nah, mungkin Kang Emil bisa cerita kebelakang ketika awal Maret 3 tahun yang lalu ketika pertama kali mendengar kabar tentang pandemi ini Ya, awal Maret saya masih ingat 2020 Kasus pertama di Indonesia ternyata orang Depok Orang Depok Depok kan Jawa Barat ya Sebelumnya berbagai teori, berbagai statement, kita kebal lah karena cuaca panas, karena makan ini, banyak-banyak ya Menandakan saat itu, kita tidak paham Kita tidak paham Apa yang kita hadapi kan Sehingga menerka-nerka Karena makhluknya kan tidak terlihat Jadi, tapi sebelum Jadi waktu rame-rame di Cina sudah banyak Tapi belum datang ke Indonesia Saya banyak nge-google Saya banyak belajar Walaupun tipis-tipis ya Nah, tapi puncaknya Saya masih ingat Pada saat kejadian itu Saya ke Depok langsung Betulan di hari-hari itu Bersama dengan Menteri Kesehatan Saat itu Jenderal Terawan ya Pak Jenderal Terawan Sebagai Menteri Kesehatan Ya, Pak Menteri juga punya Analisa-analisa Yang mungkin saat itu pas ya Tapi di kemudian hari Ternyata kurang Kurang pas Terkait Apa Masker Dan lain sebagainya Nah, yang Panik saat itu adalah Saya harus ngapain kan begitu ya Karena belum pernah punya pengalaman Ya Karena pemimpin kan tugasnya Ngambil keputusan Keputusan diambil setelah ada Pengetahuan dan keyakinan Ini pengetahuan tidak ada Keyakinan juga tidak ada Jadi akhirnya apa Ya, saya menghimbau-menghimbau saja Mari waspada Mari Selalu update Dengan Apa yang akan diarahkan pemerintah Kemudian Belum ada hal yang spesifik Belum, ada secara fisik Memangetin saja Para perawat Apa bahwa Sudah mudahan Nah, itu kira-kira Situasi Gejolak pada saat awal-awal Waktu itu tahu pertama Kasus depok itu dari telepon seseorang Oh enggak, dari berita Berita Kan dirawatnya di Jakarta Ya betul Dirawatnya di Jakarta Jadi domain Orang Jakarta Nah, warga Jakarta Dari sisi Apa namanya Perawatan lah ya Tapi baru dikasih tahu Akibatnya apa kan Orang spekulasi ya Ini memular Ini apa Rumahnya dikucilkan kan Iya Sesuatu yang Tadi Karena kurang pengetahuan lah gitu Nah, jadi Tapi disitu saya segera membentuk tim Karena Oh, datanglah COVID Maka Segera saya membentuk tim Untuk memastikan Kita siap lah Sambil jalan Nah Waktu itu Inovasi pertama Dalam masa pandemi itu apa Saya Inovasi pertama Selalu adalah komunikasi Jadi saya bikin PIKOBAR PIKOBAR Betul PIKOBAR itu saya dirikan Karena Kesimpang siuran informasi Membahayakan Kesimpang siuran Berita Ketidaktahuan Maka saya bikin Saya masih ingat itu Ada beberapa nama pilihan lah ya Khasnya Jawa Barat kan pakai singkatan Iya, iya, iya PIKOBAR Pusat Informasi Koordinasi Apa namanya COVID lah kira-kira gitu Jawa Barat Nah Itu Dulu saya membayangkan Si PIKOBAR ini Hanya untuk Ngeupdate data lah ya Iya Di akhir proses 25 fitur Yang bisa berkembang Iya, dari update data Orang minta Lokasi-lokasi rumah sakit Orang minta Tes dulu ya Rapid tes Di mana Pendaftaran Mau tes special Sampai Ujung-ujungnya Bansos Sibah Untuk urusan Dampak ekonomi Dan menurut saya Keputusan itu betul Gara-gara Kita punya PIKOBAR Tidak banyak Dinamika-dinamika Yang tidak terkontrol ya Karena Semua diatur Dalam satu Karena saya belajar mas Kalau situasi Sedang chaos Kuncinya itu Sumber informasi Makanya saya bilang Semua informasi Jawa Barat Datang dari mulut saya Ya Kalau bukan dari mulut saya Tidak jadi referensi Kalau dari saya Jadikan referensi Nah itu Maka Rada tenang masyarakat Karena Tiap hari kan saya update Tiap hari saya bikin video Sambil gambar-gambar Segala rupa Nah pola Satu komando Satu informasi Membuat manajemen Di Jawa Barat Lebih terkendali Nah Itu kemudian Kalau sekarang PIKOBAR Dijadikan apa COVID ini Selesai Aplikasi itu Tidak akan hilang Selama COVID-nya Masih ada kan Tapi Orang yang bertugas Di sananya Kan tidak sebanyak Yang dululah Kira-kira begitu Terus di momen-momen itu Saya juga masih ingat Kita dulu-duluan Dan pemerintah pusat Satunya Satu-satunya Salah satu yang dulu-duluan itu Kita bikin scoring Dulu zona hitam Kalau kita Oh ya Zona hitam Merah Biru Kuning Hijau Kalau tidak salah ya Lima Ngikut Inggris Gitu Di momen itu Baru kemudian Beberapa bulan Pemerintah pusat Melakukan hal yang sama Dengan Level-levelnya Tapi itu kan terbukti Perguna kan sebenarnya Membunuh pemataan ya Karena Waktu kejadian Covid Saya tuh berpikir ya Ini Apa Semangatnya yang harus kita pegang Keluarlah lima Satu Harus selalu ilmiah Jadi Jawa Barat Tidak boleh Ngambil keputusan Tidak ilmiah Maka saya punya penasehat Ahli-ahli Kesehatan masyarakat kan Kedua Harus transparan Kalau jelek Dibilang jelek Kalau bagus Dibilang bagus Kita gak mau dituding Nutupin data Karena banyak fitnah Banyak fitnah Nutup-nutupin Ngecil-ngecil Kita mau apa adanya Yang ketiganya Harus inovatif Saya masih ingat Ngelepon PT DI Suruh bikin Apa Yang Oksigen ya Respirator itu Kemudian PT Pindar juga sama Itu inovatif Kemudian Kolaboratif Ya Nah kolaboratif ini Gak mungkin ngurusin Covid sendiri kan Maka TNI Polri Kejaksaan Semua Bergabung dalam Filosofi Filosofi Itulah kira-kira gitu Yang kelimanya Proaktif Makanya banyak ide-ide Duluan Jawa Barat Karena Kita mah gak pernah nunggu Termasuk Rapid test ya Gimana Tahunya Covid saat itu kan PCR itu kan Belum populer Ini enggak Ini barang baru apa ya Satu-satunya yang bisa Adalah namanya Rapid test Mengecek ada perubahan Di Di darah kita lah gitu ya Tapi belum Tentu Covid juga Cuman Minimal kalau Ada gejala Ada perubahan Dianggap suspek lah gitu ya Dianggap suspek Walaupun belum tentu Covid ya Terus kan pertanyaannya dari mana Yang disebut si Rapid testnya Saya nelfonin Ke orang-orang yang saya Duga Punya kan Nah itu Contoh proaktif itu Saya bisa aja nunggu Drop-dropan dari pusat Kan lagi panik pusatnya juga Meraba-raba kan Disitulah momen Pemimpin harus Proaktif Termasuk Kita beli alatnya Sampai Ke Korea Gitu kan Ngirim orang Karena pas saya baca Hanya Korea yang punya Terus kalau nunggu kan lama Saya ngirim orang Saya ngirim orang Ketua KNPI Jawa Barat Saat itu Saya bayar Apa Masih tiket ke sana Karena barangnya ada Tapi harus diambil Jadi pas sampai Koreanya Barangnya itu Kayak Kayak barang mahal ya Harus dibawa Di kabin Dan sebagainya Kita Seinisiatif itu Demi Jawa Barat Tidak bisa menunggu Jawa Barat Nah harus proaktif Dengar kabar Barangnya ada di luar negeri Saya kejar Karena Di pundak saya Ada 50 juta Warga yang harus Saya lindungi Waktu itu mungkin Harus berkejaran Sama orang lain Yang membutuhkan Barang itu Jadi Disitulah Pelan lobby-lobby Kenal dengan Dubes Koreanya Saya punya teman Orang Korea Saya teleponan Kita Online meeting Saya bilang Dalam bahasa Inggris ya As a friend Can you find This rapid test Equipment Dan itu terjadi Yang paling istimewa Adalah Waktu kita Kekurangan oksigen Nah disitu juga Satu-satu momen Apa Yang Waduh Pak oksigen habis Pak oksigen habis Pak meninggal disini Waduh Ngium-ngium-ngium-ngium Kan Tiap Di momen itu Ingat tuh ya Suara ambulan Tiap satu jam Waduh Gak bisa tidur saya Terus Tiba-tiba Ada Pemilik Shopee Orang Singapura Ya Karena saya Fahsi bahasa Inggris Nge-lobinya tuh Enak Saya ajak makan malam Di mana Di Bandung Di Bandung Terus saya kasih lukisan Ya Saya kasih batik Pokoknya Maka gimana Cara ngerayu Apa hasil modal Batik lukisan Coba Dia terbang ke Cina Membeli Ribuan Tabung oksigen Pakai duitnya dia Dia bilang Pak Gub Saya juga gak ngerti Oksigen ini Apa Gimana Tapi Karena Pak Gub Minta Saya terbang Dengan staff saya Ke Tiongkok Ini saya lagi Di depan Pak Gub Ini India ngantri Singapura ngantri Semua ngantri Saya sampai harus Bayar Satpam Coba Nyuap Satpam Supaya Antrian Jawa Barat Didahulukan Supaya Sedramatis itu ya Ini orang Orang yang Bukan orang Indonesia Orang-orang Chinese Singapura Bahkan Mas Mestinya dia gak punya Perasaan apa-apa Gak ada ikatan apa-apa Cuma karena kita Ada hubungan baik Sebagai gubernur Saya melayani Investasi Shopee Yang punya di Indonesia Gitu kan Dapat ya Datang drama kedua Kata staffnya ya Pak Ngirim ke Jawa Baratnya Naik apa Gak ada Kapal laut Gak ada apa Ya udah Kita charter aja Pesawat Coba Kata staffnya Pak Charter pesawat Lebih mahal Dibanding isinya Bayang gak Dia bilang Saya gak peduli Buat Pak Ridwan Yang penting Oksigen Nyampe Coba Saya membayangkan Percakapan itu ya Orang lain Karena hubungan Silaturahmi Mau menolong Rakyat Jawa Barat Sebegitu rupa Jadi pas barangnya datang Sempat dikomplain oleh Pemerintah Pusat Oleh Kemenkes Karena Kemenkes juga butuh Si Oksigen Tapi karena hubungan Tapi karena hubungan personal Orang ini mendahulukan Jawa Barat Jadi poinnya Ternyata Di era Di zaman Covid itu Silaturahmi itu Membuahkan Sebuah hasil Jadi The power of Silaturahmi itu Jangan disepelekan Di momen itu Saya terasa Orang-orang yang Silaturahmi nya baik Dia menolong ke kita Pertama kali Kalau dihitung Ada berapa Jaringan yang Yang internasional Internasional Dihubungkan Ada dua puluhan Dua puluh Dari Rusia Ada Jaringan saya Rusia itu mencari apa? Saya mau bantuin Alat juga Malaysia ada Singapura ada Amerika Australia Yang saya ingat ya Banyak lah Momen itu Dan di momen itu kan Ya saya harus Mendahulukan Tempat saya Memimpin kan Jadi saya meminta Atas nama Jawa Barat Saya bilang Jadi ini banyak cerita Yang publik tidak tahu Bahwa Dalam rangka Supaya tidak ada Kematian-kematian itu Saya Kerja Sebegitu rupa Termasuk Janjian Nelfon Siapa Gubernur Sumsel Karena ada oksigen Dalam negeri Adanya kan Di Sumatera tuh Ya Tapi Pak Ini kemungkinan Dicegat orang-orang Wah Koordinasi sama Polda Memastikan Itu si mobil Tangki Oksigen Dikawal polisi tuh Saya telepon Ke Polda Banten Sampai gitu ya Takut dicegatnya Di Banten kan Barangnya Nggak nyampe ke Jawa Barat kan Di jalan tolnya Jadi banyak Drama-drama Behind the scene Yang kalau Difilmkan tuh Memang Menegangkan Segala rupa Berarti Saat itu Saat genting-gentingnya itu Ada banyak Cara non-formal Yang ditemukan Emil Disitulah Makanya saya bilang ya Dari semua diskusi kita Bagi saya nih Pandemi COVID Adalah Ujian Kepemimpinan Pemimpin yang Panikan Yang formal Ya pasti Slow lah Nah disitulah Gercep Inisiatif Kan tadi ya Berinovasi Jaringan informal Semua dikerahkan Demi menyelamatkan Rakyat Jawa Barat Kalau di Apa namanya Misalnya dihitung Timeline gitu kan Bulan keberapa Kang Emil Merasa Sudah steady Penanganan COVID Di Jawa Barat Puncak stres Ada di Delta Delta ya Delta kematian tinggi Soalnya Omikron Relatif Naik Tapi saya Nggak terlalu kebat-kebit Gitu Kenapa Di era Omikron Vaksin kan sudah mulai banyak Delta kan Nggak ada vaksin Mas Itu mana Nahan orang meninggal aja Nggak ada benteng pertahanan Oksigen langka lagi Oksigen langka Nah kalau Omikron Tantangannya Bukan dari Vaksinnya gimana Meyakinkan orang Divaksin Itulah kenapa Saya jadi relawan Pak Katanya Ini ada vaksin Dari Tiongkok Wow Apa Vaksin Kalau Tiongkok Tidak halala Ini-ini Sebagainya kan Terus Saya bilang gimana ya Meyakinkan masyarakat Karena gerakan Anti-vaksin kan tinggi Ini saya bilang Udahlah Gubernur Dan Forkopimda Kita jadi relawan Itu Pak Ini kan belum dites Iya ya Terus pemimpinnya jadi relawan Gimana kalau ada apa-apa Saya bilang Saya orangnya ilmiah Saya baca Saya ngobrol dengan Profesor Kusnandi Sebagai tim risetnya Aman Pak Sudah Bismillah Karena ngetes itu Kalau gak salah ya Ada tiga tahap Ngetes vaksin Ke orang di bawah Seratus Ngetes vaksin Ke orang di atas Seratus Dan yang ketiga Ngetes vaksin Di orang di atas Seribu orang Nah Yang dua pertama Sudah dilalui Yang Ketiga Yang di atas Seribu Peminat dikit Jadi kalau Si vaksin itu Tidak dites Ke atas Seribu orang Gak akan diloloskan Secara ilmiah Karena orang Kena vaksin itu kan Dengan saya Jadi relawan Di tahap tiga Yang di atas Seribu orang Yang daftar jadi banyak Oh Pak Ridwan Berani ikut Saya juga ikut Gitu Kang Tapi dulu Dalam hati Kang Emil Itu Yakin gak Dengan vaksin waktu itu 70 persen Saya bilang Ke istri saya Kalau pulang-pulang Saya jadi Spiderman Atau jadi Hulk Mohon maaf Lahir batin Karena dulu Banyak wartawan juga Gak yakin Sebenarnya Lihat Kang Emil Berani gitu Kan di momen-momen itu Ingat gak wartawan Tiap saya disuntik Tahap satu Tahap dua Tahap tiga kan Tunjukin Pak Gimana Nah yang lucu gini Si vaksin itu kan Terbagi dua Ada yang namanya Vaksin beneran Ada yang namanya itu Isinya itu air biasa Bukan vaksin Bukan namanya Ya pokoknya Yang disuntikan Kerelawan itu Terbagi dua Vaksin beneran Amma Air netral Liquid netral Disuntik lah Kan saya bilang Saya sudah divaksin Satu Kedua Ketiga Sehat Di kemudian hari Saya baru dikasih tahu Bahwa yang disuntikan Ketubuh saya Bukan vaksin Tapi air biasa Jadi saya sugesti Berarti kan Saya kan gak pernah Kena covid mas Jadi gubernur jawabat Gak pernah kena covid Alhamdulillah Istri kena Anak kena Wagub kena Sekda kena Pangdam kena Kapolda kena Supir kena Sekretaris kena Ajudan kena Lingkungan ini kena Kecuali gubernurnya Jadi Apa itu resepnya Nah itu saya juga gak tahu Tapi Ya saya jaga protokol Saya Minum vitamin juga banyak Saya kan bersentuhan Dengan pasien Teman-teman saya Keluarga saya Istri saya Alhamdulillah Nah poinnya adalah Disitu butuh keberanian Pada saat Ada solusi Yang Kemungkinan gagal Karena Anti vaksin Lagi naik kan Nah saya Di depan Untuk membentikan Aman loh Masyarakat Gubernurnya juga ikutan Kalau saya yakin Anda harus yakin Itu keputusan Yang Mengambil risiko Pribadi ya Saya ambil mas Karena kalau saya Gak lakukan Testing tidak Genap Lebih dari seribu Berarti gagal Vaksin gak jadi Covidnya kan Berjilid-jilid Jadi saya bersyukur Mengambil keputusan Baik Kang Waktu Kapan itu kan Pernah Sampaikan bahwa Secara ekonomi Jabar itu Kehilangan Setahun 5 triliun ya Kemudian Tahun kedua Masih Nah sekarang Gimana Posisi Jadi Yang menarik Di covid itu Dulu saya mengira ya Ini hanya urusan Kesehatan Oh iya Eh ternyata Solusinya adalah Menutup Interaksi fisik Wah Tidak boleh ketemu Tidak boleh pergi Tidak boleh sekolah Tidak boleh kerja Ekonomi kan berhenti Jadilah PRnya dua Satu ngurusin Nyawa kesehatan Satu ngurusin ekonomi Orang tidak kerja Gak punya duit Ya Jadi Kita harus ngasih Bansos Kita kehilangan Pendapatan 5 triliun per tahun Itu masa-masa sulit Makanya saya berhentikan Proyek infrastruktur Ya Ada beberapa Banyak Saya berhentikan Kalau sudah urusan nyawa Ya duitnya urusan nyawalah Ya Dan lain sebagainya Nah Kita bikinlah namanya KPED Ya Komite Apa Untuk ekonomi daerah Untuk bangkit ya Pemulihan Komite pemulihan ekonomi daerah Fokus pada Tiga tahap Satu Emergensi Dua pemulihan Tiga penormalan Urutannya begitu Kalau emergensi itu Ngasih duit aja Supaya kamu hidup Bisa belanja Kalau Pemulihan Itu lebih kepada Menuju titik nol lagi Nah sekarang penormalan Berarti udah Nah hari ini Sudah level penormalan Level penormalan Ekonomi Tumbuh 5,45 Tertinggi Se Jawa Itu adalah Jawa Barat kan Investasi Yang tadi Anjlok Sekarang normal lagi Dan pecah rekor 175 triliun Pengangguran Sempat naik Tahun 2021 Tuh ya Sekarang sudah normal lagi Seperti pre-covid Kan sebelum covid 8% Saat covid Banyak penganggur Nih Naik 2% Jadi 10% Sekarang udah 8% lagi Jadi situasi sudah Sudah normal Nah Yang bikin kita normal mas Karena Jawa Barat Sudah menyuntikkan 80 juta vaksin Dosis 80 juta Oke Ya Gara-gara itulah Wawancara kita ini Bebas-bebas aja Orang sekolah bebas Piknik bebas Konser bebas Kan gitu ya Tinggal Oh anda sakit covid Ya Anda tahu diri Anda Menghindari kerumunan Anda Istirahat Dan lain sebagainya Tapi tidak sepanik dulu Ya Karena hasil monitoring Sudah tidak ada kematian lagi Kan Ya Makanya Di akhir Ini saya bikin monumen itu Satu-satunya provinsi Menurut saya itu keputusan tepat ya Yang bikin monumen covid Memperingati pahlawan-pahlawan Yang berjuang di Masa krisis Saya Saya dirikan yang dari Semekan Pawapres Yang meninggal dari TNI Poli Kedokteran Saya taruh Sebagai penghormatan Bahwa dalam sejarah negeri ini Pernah melewati Kurang lebih ya Tiga tahun Kita di derapan Pandemi luar biasa Yang meninggal banyak Dokter-dokter banyak Saya Bikin monumen Sekarang Waktu ekonomi terburuk Meninggal dunia Meninggal dunia Sahabat saya meninggal dunia Karena indeks meninggalnya itu Karena indeks meninggalnya itu banyak sekali Di momen delta itu Rasanya semakin tinggal dunia yang meninggal dunia dan orang terdekat banyak yang berpulang Jadi menambah Apa ya Menambah kesedihan Sambil mengurusi yang lain Sambil mengurusi yang lain tiba-tiba ring satu saya banyak yang meninggal juga ibaratnya Sempet Nangis juga Apa Mengekspresikan Rasa duka lah ya Gitu Tapi kan gak saya tampil kan Iya Tapi manusia biasa ya Iya Ada patahnya juga lah gitu Tapi ya Setelah itu mah Tetap aja Harus wajah optimis kan Semangat Tapi dibalik Artinya remuk itu ya Artinya remuk Karena Orang-orang terdekat semua Iya Nah itu Jadi Apa Paman saya lah terutama yang paling dekat ya Yang ngasuh saya itu Iya Dia meninggal covid dan saya Gak bisa menolong lebih jauh Gak ikut ke pemakaman kan Pakai prosedur ya Iya Pemakaman Itu Itu Sangit hati gitu ya Hang Kembali ke Masalah oksigen Kayaknya Jabari termasuk yang Sangat gercep soal oksigen ya Iya alhamdulillah Iya Yang lucu gini Pak Gug Siap Saya Bupati Banyumas Jawa Tengah Tolonglah Pak Gug Saya gak ada buksi Saya kan lagi bingung ya Buat Jawa Barat sendiri juga Wah ngatur-ngatur kan Dibagi-bagi jatah kan Garut berapa Depok berapa Ini Ini dari Jawa Tengah Nelfon Dan bilang Kenapa gak nelfon Gubernur Jawa Tengah kan Ya tapi intinya Jawa Tengah juga lagi kerepotan Kali-kali Karena dia sahabat saya juga Ya Betul-betul alumni ITB juga kan Ya udah aku kirim Aku bilang ya Saya atur lah Bismillah Kan sama-sama manusia ya Mau dia rakyat Banyumas Apa Purwokerto gitu ya Jawa Barat sama aja Udah saya kirim Itu ngirimnya Dijemputnya di tengah hutan Kenapa gitu Pak Karena Apa Urgent gitu Saking urgentnya Mereka ingin jemput sendiri Jadi akhirnya mobil Oksigen Jawa Barat Menuju Jawa Tengah Ketemu di hutan Ditransfer Ke mobilnya Banyumas Jadi proses transfer itu Ada fotonya gelap-gelapan gitu ya Kayak transaksi narkoba Kalau di filmkan itu kayak Apa Transaksi Sesuatu yang ilegal Itu mas Jadi Di momen itu tuh Saya gak hanya nolongin Buka rahasia ya Gak hanya nolongin Jawa Barat Jawa Tengah Kalimantan Nelpon ke Jawa Barat Iya Karena mereka tahu disini sebenarnya Lebih Stok lebih acai Karena saya kan posting Dapat oksigen dari Cina Dapat oksigen Provinsi lain mungkin kan Panik juga Gak ada resources Tahu saya bisa dihubungin Nelpon Nah jadi di momen itu Ke NKRG yang tuh Kerasa mas Bahwa ini bukan urusan wilayah ya Bahwa betul saya gubernurnya Jawa Barat Tapi Covid ini urusan nyawa Semua orang Warga Indonesia Ya saya atur-atur aja ininya Apa Prosentase cash flow Oksigen Iya Luar biasa Seru itu Makanya setelah beres Pak Bupatinya Maturnowon Maturnowon Oke Kang Kalau Kang Kang Pernah sampaikan bahwa Untuk pemulihan Kembali ke infrastruktur Ya Dan Pariwisata Sekarang gimana kan Nah Karena situasi sudah normal Infrastruktur dibangun lagi Saya lagi minta maaf kemarin Waktu yang 5 triliun itu Sebenarnya banyak uang Buat ngaspal jalan Ya cut dulu ya Iya Antara ngaspal jalan Atau Nah sekarang Karena ada gak covid Tahun 2023 itu Tahun ngaspal jalan Tahun ngaspal jalan Jadi kalau ada komplain-komplain jalan Bolong Betul Saya terima Saya bilang minta maaf Harusnya 2 tahun lalu Sudah diberesin Nah 2023 Ekonomi normal Mungkin dalam 2-3 minggu lah ya Kita mulai ngaspal jalan Sejawa Barat Di desa-desa Nah yang kedua adalah Pariwisata Waduh pariwisata sekarang Rame di mana-mana Kenapa orang butuh Pelepasan gitu ya Pelepasan Kayak balas dendam ya Lebih cocoknya ya Yang dulu ditahan Gak boleh kemana-mana Tempat wisata dikunci kan Sekarang tiap weekend kan Males di rumah Karena udah 2 tahun kan Kebanyakan di rumah kan Makanya Sekadar ke kebun teh piknik Rame Konser musik Rame Tiba-tiba tumbuh Destinasi wisata Baru Jadi sekarang pariwisata Lagi puncak-puncak Dan itu Kalau Jawa Barat Beda sama Bali Kami tidak fokus Ke turis asing Karena turis lokal aja Udah Udah berlebihan Udah berlimpah Jadi poinnya infrastruktur Lagi on Ngebut Pariwisata Pariwisata juga lagi rame Kalau pariwisata yang Apa namanya Menjadi fokus Dimana kan sekarang Atau sudah rata semua Rata semua Ambil rata semua Rata semua Kalau pantai tentunya Pangandaran Kalau Lain-lain Lebih kepada Kebun teh Gitu ya Lapangan Air terjun Sampai aljabar Kayak gitu ya Ah aljabar Apalagi Aljabar Penuhnya Melebih ekspektasi Iya Tapi saya senang Lebih baik penuh Ada dinamika Daripada kosong Daripada kosong Kang Setelah covid ini Mereda Bagaimana Kang Ambil memandang Jawa Barat Bagaimana nanti Kedepannya Saya Sangat bersyukur Saat pertanyaan ini Diajukan Jawa Barat Sembilan puluhan persen Beritanya baik semua Mas Saya lagi bersyukur Covid surut Alhamdulillah Ekonomi tertinggi Tertinggi Sejawa Investasi tertinggi Seindonesia Penurunan stunting Baru dapat report kan Turun tercepat Sepuluh Jawa Kemiskinan Provinsi lain Di Jawa naik Kita turun Turunnya terbesar Seindonesia Desa miskin Dulu ada seribuan Sekarang sudah nol Jadi secara ekonomi Lagi bagus Lagi bagus Kemudian Dari sisi Apa namanya Kondusivitas Kriminalitas Lagi rendah-rendahnya 7.000 kasus Per 50 juta Yang lain 30.000 kasus Penduduk hanya 10 juta Kita 7.000 kasus Per 50 juta Jadi Sangat-sangat Relatif kecil Dari sisi kondusivitas Seperti itu Nah makanya Kita lagi Fokus kembali Ke yang namanya Penormalan Fokus pada Percepatan-percepatan Sampai Akhir Desember Kita dapat Hampir 500 penghargaan 500 penghargaan Itu rekor muri itu Yang menandakan Ada 500 perubahan kan Dari Lambat jadi cepat Dari gelap menjadi terang Dari tidak ada menjadi ada Dari semeraut menjadi lancar Dari pesimis jadi optimis Semua lagi bagus Nah kita fokus Pada hal-hal yang belum Plus Lebih banyak persiapan Tahun politik Supaya Kondusif Ya Karena berita huak Selalu naik Menjelang Tahun-tahun politik Kira-kira begitu Nah kita berharap 2023 ini lancar Nah 2023 juga Adalah tahun Zaman saya Untuk Mengkomunikasikan Jadi gak ada Launching-launching lah Ibarat Ini tahun panen Tahun menyampaikan Saya bilang ke tim Itu 500 penghargaan Harus dibewarakan Divilalkan Bahwa ada kekurangan Oke Tapi juga jangan kalah Dengan hal-hal negatifnya Yang positifnya Itu jumlahnya ada 500 Kan jadi 500 berita 500 cerita Tolong di Kira-kira Dari 500 itu yang paling Berkesan buat Kang Emil Itu Hilangnya desa miskin Desa tertinggal Sangat tertinggal Awal menjabat ada seribuan Empat tahun saya hilangkan Jadi nol Jadi nol Karena kita Satu-satunya provinsi Yang ngasih dana desa penuh 700 miliar Kan yang lain tuh Ngasih dana desa Rata-rata hanya dari Pusat menteri kan Dan bupati Kalau Jawa Barat Gubernurnya ngasih juga 700 miliar per tahun 3,5 triliun per 5 tahun Itu dalam 4 tahun Mengenolkan Desa miskin Tertinggal Sangat tertinggal Oke Saya kira kan tugas Utama dari pemimpin tuh Adil makmur ya Nah salah satu Memakmurkannya itu tadi Kemiskinan turun Paling cepat Desa miskin Tertinggal Sangat tertinggal Udah nol Itu Dari 500 lah ya Iya Itu yang paling Saya banggakan Kang Jawa Barat ini kan Seperti Ya Indonesia Banyak sekali Suku bangsa Dari mana-mana Nah Dengan jumlah yang Terbesar jumlah Terbesar 50 juta Bagaimana Kang Emil Mengelola Manusia Banyak ini Iya Kuncinya adalah Rajin berkomunikasi Dan bersilaturahmi Satu Kita ada forum Tiga bulanan Dengan kepala daerah Isu stunting Isu radikalisme Isu pendidikan Isu desa Kita bahas Dengan 27 Kepala daerah Tiap tiga bulan Itu tipsnya Kedua Kita Menutup Ya Hal-hal yang Dianggap krusial Dan menjadi Permasalahan Makanya kita lahirkan Pendidikan karakter Supaya tadi Berbeda-beda ini Bisa Disatukan Dalam satu Sifat manusia Yang Pancasilais Kan begitu Kita launching Pendidikan Anti-radikalisme Kan Di SMA Kita launching Kurikulum pendidikan Anti-korupsi Kan begitu Nah pola-pola ini Fokus pada Masalah besar Kemudian juga Banyak silaturahmi Banyak komunikasi Makanya relatif Hubungan kan Kondusif ya Ya Nah itulah Cara kita Mengelola Jawa Barat Yang penduduknya besar Bayangkan 50 juta Dari berbagai suku Kuncinya Dan sayangnya rajin Ke bawah Pemimpin gak bisa Di hari ini Hanya duduk diam Di belakang meja Harus turun Dan saya kalau turun Itu pasti Misalkan ya Saya ke Tasik Saya ke Depok Beres acara Saya kumpulkan LSM Apa namanya Ormas Toko agama Toko masyarakat Saya cerita Terbuka ya Ini apa Ini apa Muter mas Ke setiap kota Saya pasti Ngumpulin mereka Sehingga komunikasi Mispersepsi Saya klirkan disitu Nah itulah Salah satu resep Kita kondusif Ya Pertanyaan terakhir Pelajaran apa Yang Diambil Setelah menangani Covid Sedemikian Tiga tahun ini Dan Pesan buat Wargi Jabara Pelajaran terpenting Saya naik kelas Dan siap Kalau menghadapi Krisis lagi Setara Covid Ilmunya Sudah ada lah Kira-kira gitu ya Bahwa Harus gercep Harus inovatif Harus transparan Harus ilmiah Harus proaktif Sudah Covid itu Sudah lahir batin lah ya Itu pelajarannya Yang kedua Kuncinya Kebersamaan Ini Covid Nggak bisa selesai Kalau ngandelin sendiri-sendiri Nggak bisa Dimana di dunia Ada TNI Polri BIN Ikut nyuntikin vaksin Hanya di Indonesia Jadi Kita hebat Dalam mengurusin Vaksin Covid Dianggap lima terbaik Karena Semua elemen Turun Dari perintah Presiden Perintah Pak Menteri Gubernur Wali Kota Kepala Desa RT Semua bergerak Itu pelajarannya Adalah Satu Ujian kepemimpinan Dua Adalah Kuncinya Kebersamaan Jadi benar-benar Dengan kebersamaan Itu Cepat beres Nah pesan kepada Wagi Jabar Kita hadapi Tahun 2023 Dengan optimis Dengan taat aturan Dengan Kebersamaan Kurangi potensi Perselisihan Siapapun Di tahun politik Ini Dan tahun depan Yang terpilih Jadi presiden Wakil presiden Gubernur Bupati Wali Kota Sudah ada Garis tangannya Yuk kita jemput Pesta demokrasi Ini Dengan Fasta Biol Hoirot Berlomba-lomba Dalam kebaikan Bukan berlomba-lomba Bikin negatif Atau black campaign Dan sebagainya Saya berharap Betul ini damai Karena ini tahun Politik Tahun depan Tahun Pemilunya serentang Sisanya Yuk ekonomi dijaga Jawa Barat juga Program Keumatan juga Luar biasa Punya Masjid Al-Jabar 5.000 desa Penghapal Quran Ada 5.000 Pesan tren Punya Bisnis Jadi Mayoritas berita baik Nah Terakhir Mari sering Benoakan Bersayanya Istiqomah Dalam amanah Dan juga Rakyat Jawa Barat Selalu Dalam keberkahan Dijauhi dari Kebencangan Terima kasih Sama-sama Masjid Jangan kapok Ceritanya Banyak banget Terutama Cerita di balik layarnya Oke Demikian Wargi Jabar Khususnya Para Tribuners Bincang-bincang Saya dengan Kang Emil Gubernur Jawa Barat Kita berterima kasih Atas banyak sekali Ceritanya Terutama yang Di balik layar Kita akan berjumpa lagi Dalam wawancara Khusus berikutnya Tentu saja Dengan topik yang Tak kalah menarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton